Intro Saya Rian Saputra, calon nomor urus 1 atau lebih dikenal sebagai Punderia Teras Ijau menyampaikan visi dan misi untuk ke depan Jika saya terpilih menjadi kepala desa di desa Menang Raya pada periode 2021-2027 Untuk visi saya menuju desa Menang Raya maju berkeadilan 2021-2027 Ada pun turunan atau program dari visi maka saya turunkan kepada visi Yang pertama, menciptakan kutu permen atau pemerintahan yang baik Kenapa ini penting? Bagaimana kita mau menciptakan keadilan bagi masyarakat Kalau perjalanan pemerintahan itu kurang baik Artinya ini sangat penting karena saat tangan republik ini atau desa ini Kalau kita mau menuju kemakturan dan kejadaan maka pemerintahan yang baik sangat penting Pemerintahan yang baik ada pada penyegara pemerintah desa yang baik Jujur, amanah dan bertanggung jawab Misi yang kedua, optimalisasi peram lembaga pemerintah dan non-pemerintah Ini sangat penting bahwa di pemerintahan desa ada lembaga-lembaga desa Dan ada juga lembaga-lembaga non-pemerintah Misalkan kita punya lembaga anak, kita punya FPM Ini perannya sangat penting untuk kemajuan dan mencelaraskan antara program pemerintah Dan program lembaga desa tentunya untuk kemajuan yang ada di desa menang raya Sebagai hubungan dari kita masyarakat Yang ketiga, membuat database ekonomi dan kesejahteraan raya Ini sangat penting karena kami tahu bahwa database di desa menang raya Kita perlu perbaikan agar kita mengetahui berapa persen orang kaya di desa menang raya Berapa persen orang miskin di desa menang raya Dan berapa persen orang sangat miskin di desa menang raya Ini yang sangat penting Barangkali kami melihat bahwa ada beberapa bantuan-bantuan sosial Dan ada beberapa support-supporting dari kabupaten, provinsi, bahkan pusat Ini tidak tepat sasaran Karena tidak jelasnya data di desa kita Untuk mempertegas atau mempercepat bantuan kepada yang tepat sasaran Untuk itu, kita perlu mengetahui di desa menang raya Berapa betul orang kaya, berapa betul orang miskin, berapa betul orang sangat miskin Sehingga ini menjadi penting Agar kita mampu melihat berapa penghasilan berpempat tangga Sehingga dapat kita lihat juga kita baca berapa persen tingkat kesejahteraan rakyat atau masyarakat di desa menang raya Sehingga database sangat penting untuk kita semua khususnya desa-desa di Jabatan Kedamaran Yang nomor empat Memperjelas badan usaha milik desa Ini sangat penting bahwa BUMDES harus kita perjelas Karena sesuai dengan mandat dari undang-undang desa tahun 2014 Mungkin selama ini sudah sangat baik perjalanannya BUMDES di desa menang raya Tapi kita butuh pertegas dan perjelas dengan menggali potensi-potensi ekonomi kolektif rakyat Atau ekonomi-ekonomi rakyat secara bersama Ini yang penting dan fasilitasi oleh badan usaha milik desa Karena kita dipintak melalui undang-undang desa harus punya bisnis Bagaimana desa berbisnis? Maka itu negara memandatkan BUMDES agar berjalan Agar ke depan kita hanya tidak bergantung kepada DD, HDD atau dana-dana lainnya Menuju desa sejahtera Maka desa harus menggali potensi-potensi ekonomi rakyat Saya tentukan sedikit misalnya di penang raya Kita punya beberapa potensi-potensi ekonomi Atau ekonomi-ekonomi mikro masyarakat Lanjut Memfasilitasi pendirian lembaga pelatihan dan keterampilan masyarakat Nah ini sangat penting Kita berpikir bukan hanya tentang pembangunan jalan setapa Kita bukan hanya pembangunan ini, itu, ini Tapi yang paling penting adalah masyarakat butuh pelatihan, butuh pengembangan, butuh pendidikan Agar dia bisa mandiri, bisa bergerak secara mandiri Untuk bagaimana mempercayakan diri, mendapatkan ekonomi secara mandiri Maka itu pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan bagi masyarakat Sangat penting yang berkaitan dengan potensi-potensi ekonomi Lanjut Memfasilitasi layar kesehatan dan membangun kemitraan dengan lembaga penjidikan di Desa Menang Raya Kita tahu bahwa jaminan kesehatan di Desa Menang Raya itu belum sangat signifikan Karena ada beberapa fasilitas kesehatan yang belum cukup untuk menampung jumlah dari jiwa di Desa Menang Raya yang memiliki kurang lebih 1.500 jiwa di Desa Menang Raya yang kita sebut sebagai istri kota Layar kesehatan harus kita tunjukkan utama kepada masyarakat Kemudian selain dari sambungan layar kesehatan Maka tadi ada membangun kemitraan dengan lembaga penjidikan Lembaga penjidikan ini sangat penting untuk memberikan selain pendidikan formal Tapi juga pengetahuan-pengetahuan dasar tentang kebangsaan Biar pemuda, orang tua, masyarakat di Desa Menang Raya dapat memahami bagaimana berkehidupan sosial bisa saling sambung menyambung Lanjut, mendorong peran aktif pemuda dalam bidang seni budaya, olahraga, lingkungan hidup, dan pariwisata Ini sangat penting, kenapa? Karena pemuda adalah bagian dari generasi atau kita sebut sebagai bonus demokrasi dari republik ini Tidak ada generasi muda kalau republik ini berdiri Artinya generasi muda punya peran penting dalam membangun bangsa ini Maka itu generasi muda harus sehat, kuat, dan gerda Dengan berkegiatan melalui bidang seni, budaya, olahraga, lingkungan hidup yang sehat Artinya membersihkan lingkungan-lingkungan agar bersih Dan potensi-potensi pariwisata yang punya potensi besar di Desa Menang Raya Itu digalakkan oleh pemuda di Desa Menang Raya Selanjutnya meningkatkan kelas aktif toko agama dan toko adat di Desa Menang Raya Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia Ini sangat penting Kenapa ini sangat penting? Toko agama dan toko adat adalah benteng dari wilayah ini Ini kenapa kita sebut begitu? Keimanan dan apa namanya Masyarakat agar memiliki kearifan dan kebijaksanaan Itulah peran dari toko masyarakat dan toko agama Bukan hanya sekedar luarga adat Tapi juga aktif dalam melaksanakan-melaksanakan pengetahuan Atau keguruan-keguruan tentang bagaimana pemimpin-pemimpin yang mendulu Bisa memiliki jiwa-jiwa yang arit dan bijaksana Ini sebagai apa namanya toko adat dan toko agama Agar juga mendidik masyarakat desa menang Raya Agar muncul jiwa-jiwa pemimpinan yang aman Terima kasih sangat-sangat dan parasi penggunaan Tanda Desa Dalam pembangunan dan pemeliharaan kita sebut Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih